Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramko, tukang piscop dari paru youtuber Tertua di semesta Alhamdulillah Wassalatu assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Setetes Air mulai menangis karena dia terpisah dari laut Mengapa kita mohon ampun kepada Tuhan Cahaya dan kegelapan secara teratur membagi dunia menjadi beberapa bagian Tidaklah mungkin setetes air laut itu tahu Apa itu kebahagiaan Umar Khayyam Kita belajar dari Roky Gerung sekarang Ini judulnya Pra-peradilan ditolak Fairly tersangka Kental aroma perseteruan Jokowi versus PDIP 12 jam yang lalu yang nonton sudah 67 ribu Dan komentarnya ada 355 Komen Sementara Roky Gerung official punya subscriber banyak Satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu Subscriber sementara Santren Ojo Lali 400 ribu subscriber Kita belajar pada ahlinya Halo Nggak mau ngobrol lagi bersama dengan Bung Roky Bung Roky kemarin itu pengadilan negeri Jakarta Selatan Itu Hakim Tunggaja memutuskan menolak Kegugatan pra-peradilan dari ketua KPK Nonasif Fairly Bahuri Jadi Satu ini berarti Fairly Dia upayanya untuk berklik itu gagal Dan dia tetap satunya sebagai tersangka Dan yang kedua ini Juga mematahkan stigma bahwa Pengadilan negeri Jakarta Selatan surga Buat para koruptor Karena banyak sekali yang Didebatkan pra-peradilan Dan kalau dihukum juga hukum ringan Tetapi ada juga yang melihat Itu tidak semata-mata proses hukum loh Kasus Fairly Ini ada kasus politik yang melatar belakang Meskipun kita harus memisahkan Tapi di Indonesia nggak bisa Itu sebenarnya tidak bisahkan Iya saya kira memang Klaim Fairly itu terlalu lemah Dalam berperadilan Tetapi kalaupun klaimnya kuat Tetap Fairly itu memang diingkir Untuk di Ya dinyatakan sebagai tersangka Kira-kira begitu tuh Karena itu adalah power Betul tadi power gain Antara istana Dan megawati Yang berupaya untuk memanfaatkan Toko-toko kunci ini Untuk dimulai Dinyatakan Atau diminta ketegasan Nah Fairly tidak mampu memberi ketegasan Dan beristana tentang kasus-kasus yang menyangkut BDIB Saya kira itu soal pertama Yang kedua Tentu kita tetap ingat persaingan Antara kelompok di dalam KPK Yang menyebabkan Fairly itu Menjadi Menjadi konyol Karena Dia berseberangan dengan Karyoto Sementara Karyoto Pindah jadi Kapolda tuh Ini Kepolda Metro Jaya Jadi Dimensi ini banyak betul kan Lepas dari faktanya bahwa Akan ada pengadilan tentang Pemerasan Itu Itu soal yang memang Harus diselesaikan secara hukum Tetapi lingkungan penyelesaian hukum ini Yang kita sebut tadi Banyak variable politiknya Saya kira itu yang Jadi variable politik Menurut Hersu tadi Hersu Beno Arief Yang wartawan Cerdas ini Karena dia bisa memancing Pikiran-pikiran terbaik Rokigurung itu bisa keluar ya Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang kelihatannya sederhana Tapi sebenarnya Itu berangkat dari kecerdasan dia Dan Variable politik Tidak bisa dilepaskan dari Hukum di Indonesia Di sini tesisnya Kalau lihat judulnya Ini Perseteruan Pertarungan antara Marwah PDIP Dan juga istana Dan Firli dianggap oleh istana Itu tidak berhasil Mencengkram Tokoh-tokoh PDIP Yang kena kasus Tidak begitu tegas Pesatau Firli itu Padahal Firli itu kan Ketua KPK Yang seharusnya tegas Pada siapa saja Sementara Jokowi kan Sekarang sedang berseteru Dengan PDIP Dengan dia Menbijrah Meninggalkan PDIP Tapi selama ini PDIP Menurut istana Kalau Dari penjelisahan rogi itu Tidak terlalu Apa ya Firli tidak terlalu Berani Untuk mencokok Tokoh-tokoh PDIP Yang kena kasus Tidak begitu tegas Sehingga istana mungkin Geram dan ingin Mencelakakan Dalam tanda petik Mendorong KPK Apa Sorry Firli itu Menjadi tersangka Dan menjadi Orang yang berperkara Karena Perseteruan Yang tidak memuaskan Salah satu pihak Yaitu dalam hal ini Istana Betul gak kira-kira Ngomongnya Kita anggap orang duluan Bahwa Firli Separuh terbangkap tangan Misalnya itu Dengan mudah bisa dibuktikan Dengan kesaksian Tetapi Dimensi politiknya itu Saya kira ada kirim Mengirim sinyal Antara istana Dengan Sekarang kita mesti lihat Firli sebetulnya Jadi tawanan istana Karena Tidak berhasil Untuk Menerima Pendugasan istana Misalnya untuk Menangkap Harmasiku Untuk mempersoalkan Manang Bansos Walaupun pada waktu Kasus-kasus terjadi PDIP yang masih Tidur seranjah Dengan Jokowi Tapi sekarang kan itu Berubah tuh Jadi orang melihat bahwa Dimensi politik Dari kasus Firli ini Juga kuat Diduga ada Intervensi Dari Kekuasaan Untuk memaksa Supaya dia Tetap ada dalam Kondisi tersangka Ya Nah ini saya juga Bisa terhindarkan Karena Bersama dan munculnya Kasus Firli itu Kan kemudian Setidaknya Ada dua politisi PDIP Yang salah satunya Ketua Komisi 4 Dan anggota Komisi 4 Yang sudah digelidah oleh KPK Dan ini kaitannya Dengan Sarul Yasin Limpo Juga pengadaan proyek Di Kementerian Pekanian Dan yang terbaru Ini adalah Gubernur Maru Kutara Yang juga Kader PDIP Tadinya PKS Yang nyeberang ke PDIP Ini dua periode Juga tertangkap tangan Apakah ini Semacam gucuran saja Atau ada apa kok Semua sekarang PDIP Yang kena-kena gitu Kelihannya Ada Ada daftar Yang memang Sudah disiapkan Tapi tinggal Ada daftar Dari tokoh-tokoh PDIP Yang harus dicokok oleh KPK Tampaknya Itulah yang diinginkan Oleh istana Jadi pertarungan istana Dengan PDIP Mulai muat Dan mulai Mempengaruhi Konstelasi politik Di dalam Indonesia Itulah poin Itulah poin Dari Wancara Siapa Hersu Bruno Arif Dengan Rocky Geru Dan penjelasan selanjutnya Sudah Bisa diduga Pasti Tidak jauh Dari Munculnya Tokoh-tokoh Dan penjelasan Atau elaborasi Dari tesis tadi Persetuan antara Jokowi Dan PDIP Saya Yudi Brawoko Tugang-tugang dari para youtuber Tercua di semester Fasbir Sobron Jabilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menunggu momentum tuh Jadi kita lihat aja Bahwa ini pertarungan Papan Catur Yang Antar bidak Sebetulnya Sudah selesai Sehingga lapangan Terbuka Tetapi Langkah berikutnya Langkah kuda Atau langkah Band Segala macam itu Masih ditunda Menunggu momentum Dan itu yang Berkali-kali kita Uraikan di sini Di forum ini Bahwa